Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Matematika untuk SDMI kelas 4, buku Kurikulum Merdeka, Penarbin Erlangga. Mari kita buka halaman 222, di situ ada latihan 3. Kerjakan soal-soal berdasarkan diagram garis berikut. Nah, ini adalah data banyak siswa perempuan SD bangun negeri, yaitu datanya dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan banyak siswa masing-masing. Nomor 1, banyak siswa perempuan di kelas 3 ada, lihat, jawabannya adalah 13 orang atau 13 siswa. Nomor 2, kelas yang memiliki 14 siswa perempuan adalah, di sini, menurut data adalah yang kelas 2. Nomor 3, selisih banyak siswa perempuan di kelas 1 dan 4 adalah titik-titik. Untuk yang kelas 1 adalah 13 dan untuk yang kelas 4 adalah 12. Jadi, untuk mencari selisih kita kurangkan, 13 kurang 12, jawabannya adalah 100 siswa. Nomor 4, jumlah siswa perempuan di kelas 2 dan 5 adalah titik-titik. Yang kelas 2 ada 4, dan yang kelas 5 ada 16. Jadi, kita jumlahkan atau kita tambahkan. 14 ditambah 16, hasilnya 30 siswa. Nomor 5, jumlah siswa perempuan di SD bangun negeri adalah, berarti kita jumlahkan dari yang kelas 1 hingga kelas 6. Yang kelas 1 adalah 13 siswa, yang kelas 2 adalah 14, yang kelas 3 adalah 13, yang kelas 4 adalah 12, yang kelas 5 adalah 16, dan yang kelas 6 adalah 15. Kita jumlahkan, keseluruhannya adalah 83 siswa. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 224, yaitu latihan 4. Kerjakan soal-soal berdasarkan diagram lingkaran berikut. Berikut adalah data tinggi badan 40 siswa kelas 2 SD. Nah, di dalam lingkaran itu tertulis, yang tingginya 120 cm ada 30%, kemudian yang 121 cm ada 25%, 122 cm 25%. Nomor 1 persentase banyak siswa yang memiliki tinggi badan 121 cm sesuai dengan data adalah 25%. Jadi kita langsung isi saja 25% tanpa menghitung. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, persentase banyak siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm. Di situ juga tinggal lihat saja, tidak perlu dihitung, yaitu 30%. Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Persentase banyak siswa yang memiliki tinggi badan 123 cm adalah, nah ini belum diketahui kita harus menghitung. Keseluruhannya adalah 100%, kita kurangkan yang sudah diketahui jumlah dari ketiganya, yaitu 30%. Jadi 100% dikurang jumlah dari keseluruhan ini adalah 80%. Maka, persentasenya adalah 20% untuk siswa yang memiliki tinggi badan 123 cm. Nomor 4 banyak siswa yang memiliki tinggi badan 122 cm ada AA, yang 122 cm ada 25%. Berarti 25% dikali keseluruhan murid tadi sudah diketahui yaitu 40, berarti kita kalikan dengan angka 40. 25% itu artinya 25 per 100, kemudian dikalikan dengan angka 40. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian 40 dibagi 4 hasilnya 10, sehingga 1 dikali 10 hasilnya adalah 10 orang atau 10 siswa. Nomor 5 banyak siswa yang memiliki tinggi badan 123 cm adalah titik-titik. Nah, kita akan hitung juga tadi di nomor 3, kita sudah tahu untuk 123 cm itu ada 20%, kita kalikan dengan jumlah siswa yaitu 40. Berarti 20 per 100 dikali 40, kita sederhanakan ini menjadi 1 per 5, kemudian 40 dibagi 5 adalah 8, jadi hasilnya adalah 8 siswa. Nomor 6 banyak siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm adalah titik-titik. Yang 120 cm tadi di situ, yang tertera di diagram adalah 30 persen, kita kalikan dengan 40. Sama artinya dengan 30 per 100 dikali 40, kita coren 0. Ini 0 yang di atas dengan yang di bawah, kita coren sehingga menjadi 3 kali 4 adalah 12 siswa. Nomor 7 selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm dan 121 cm adalah titik-titik. Yang 120 cm sudah diketahui tadi 12 siswa sudah kita hitung di nomor 6. Sedangkan yang tingginya 121 cm, nah ini harus kita cari dulu karena belum diketahui dan di nomor sebelumnya belum ada. Nah, di sini tertera 20 persen, 25 persen, jadi kita kalikan dengan 40, berarti 25 persen ratus dikali 40, kita sederhanakan ini menjadi 1 per 4, dikali 40, 40 dibagi 4 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 siswa, nah kemudian berikutnya yang perlu kita cari adalah selisih. Maka selisihnya adalah 12 dikurang 10. Hasilnya adalah 2 siswa. Nomor 8 selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan 123 cm dan 122 cm adalah titik-titik. Untuk yang 123 cm sudah kita hitung di nomor 5, yaitu sebanyak 8 siswa. Dan untuk yang 122 cm juga sudah kita hitung di nomor 4, yaitu ada 10. Maka untuk mencari selisih kita kurangkan, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2 siswa. Nah, kita lanjut yang nomor 9. Jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 121 cm dan 122 cm adalah titik-titik. Yang tinggi badannya 121 cm yang sudah kita cari di nomor 7 adalah 10. Dan untuk 122 cm sudah kita cari di nomor 4, yaitu juga 10. Maka jumlahnya berarti kita tambah, yaitu 10 ditambah 10, hasilnya 20. 20 orang atau 20 siswa. Nah, kita lanjut yang nomor 10. Jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm dan 123 cm adalah titik-titik. Yang 120 cm adalah sebanyak 12 orang. Sedangkan yang 123 cm adalah sebanyak 8 orang atau 8 siswa. Nah, sekarang kita akan menjumpah. Jadi, 12 ditambah 8, hasilnya 20 siswa. Nah, demikian video pembahasan ke hari ini. Nanti kan video pembahasan berikutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.